Oke, apa sih gradien? Gradien itu adalah ukuran kemiringan. Kenapa ada ukuran kemiringan? Karena kalau kita lihat nih, kita bikin garis ya. Kita akan bikin garis nih, line. Lihat, ini. Ada nggak perbedaan di antara ketiganya? Ada nggak perbedaan di antara ketiganya? Yang saya kasih warna ya. Saya kasih warna ini. Yang warna merah. Yang warna biru. Yang warna merah. Yang warna merah, yang warna hitam, dan yang warna biru. Apa perbedaannya? Miringnya, Pak. Ya, betul. Yang satu ada yang warna biru. Miringnya kayak gini. Yang merah. Andai kata kamu berjalan dari angka negatif 13 ke angka 0. Lewat jalan merah. Perasaannya nanjak apa turun? Nanjak. Ya, nanjak. Kan dari sini ke asana. Jelur merah. Dari sini ke huruf C. Ke atas. Ke huruf D. Gitu ya. Dari sini ke C. Terus ke D. Kalau yang warna merah. Kalau sama yang naik yang warna biru. Kira-kira. Apa bedanya warna merah sama warna biru? Kan kadi kemiringannya udah. Apa bedanya? Warna merah sama yang warna biru. Tingkat kecuramannya. Pertama, yang warna merah itu lebih curam dibanding yang warna biru. Karena lebih agak miring. Sedangkan yang warna biru nih ya. Kalau misalkan kita goyang-goyang nih. Tuh. Ini semakin ke bawah sini. Semakin landai. Semakin tidak curam. Kalau naik mobil nih ya. Naiknya pelan-pelan. Atau naik sepeda tuh gak ngos-ngosan. Kayak gini semakin landai. Dan banyak jalan itu yang lurus. Begini. Dibandingkan dia jalannya seperti ini. Mau jalan-jalan yang daerah puncak lah. Atau yang warna hitam ini yang tebing. Tebing-tebing yang dipakai ketika tanjakan ekstrim ini. Itu jarang dilalui oleh mobil. Kemungkinan besar jarang sih. Saya yakin yang warna hitam ini. Jadi adalah ukuran. Nah pertanyaannya. Seberapa miring sih? Warna biru dan warna merah. Serta warna hitam. Nah itu dijawab dengan cara ini. Menghitung gradient. Menghitung gradient. Menghitung apa? Menghitung apa? Gradient. Apa namanya? Ukuran kemiringan bukan pak? Ya betul. Ukuran kemiringan. Atau disebut dengan nama gradient. Atau dalam bahasa Inggris lain disebut dengan nama slope. Jadi boleh. Boleh gradient. Boleh juga slope. Nah oke. Nah berapa sih? Berapa sih kemiringannya ini? Kita lihat dulu. Ada beberapa titik nih. Oke. Kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu ya. Pertama ada dua. Biasanya dalam garis itu. Setidaknya ada dua titik. Yang diketahui. Titik pertama. Dan titik yang kedua. Titik pertama. Dan titik yang kedua. Jadi ada dua titik. Mengetahui gradient dari dua titik. Dua titik. Kita lihat ya. Seperti apa sih? Gradien dua titik tuh. Nih. Yang pertama ini. Huruf C. Yang kedua huruf D. Atau ini huruf A. Atau huruf B. A dan B. Tergantung garisnya. Kalau garis yang biru. Ya A sama B. Menghitungnya. Kalau garis yang merah. C sama D. Kalau garis yang hitam. E sama F. Sekarang kita lihat. Misalkan. Garis yang merah. Berapa koma berapa ini? Garis yang merah ya. Yang C nya. Ada yang tahu? Yang C nya berapa koma berapa? Ada yang tahu? C nya berapa koma berapa? Negatif 5,3. Ya. Betul. Negatif 5,3. Saya tulis. Balik lagi ke sini. Negatif 5. C. Negatif 5,3. Oke. Lalu. Yang C nya. Sekarang yang D. Berapa ya yang D? Titik D. Ini D nya disini. Berapa koma berapa ya? Tuh lihat sebelah sini ada gak? Di sebelah kiri. D sama dengan poin. Berapa D? 0,4. 0,4. Betul. 0,4. Kita tulis. D sama dengan 0,4. Oke. Ada dua titik. Titik pertama dan titik kedua. Maka gradien itu punya rumus. Rumusnya adalah. Kamu kerjakan yang ini terlebih dahulu. Dikurangi. Jadi rumusnya adalah. Y sama dengan. Y yang pertama. Dikurang Y yang kedua. Atau. Y kedua boleh dikurang yang pertama. Yang atas dikurang yang bawah. Jadi berapa tuh? Yang atas dikurang yang bawah. Tiga dikurang empat. Jadi berapa tuh? Min satu bukan pak. Berapa? Min satu. Ya betul. Min satu. Sekarang. Yang sebelah sini. Ini yang di atas ya. Sekarang yang bawahnya. Pembaginya adalah yang ini. Min lima dikurang nol. Berarti yang bawah. Yang keduanya adalah. X2. X2 dikurang X1. Min lima. Dikurang nol. Berapa min lima dikurang nol? Berapakah min lima dikurang nol? Berapa? Coba coba. Min lima dikurang nol. Ada yang tahu? Min lima bukan pak. Ya betul. Min lima dikurang nol adalah min lima. Nah. Kemiringan itu diperoleh dari hasil pembagian yang ini. Dibagi. Ini. Dibagi ini. Ini. M sama dengan. Kemiringan sama dengan. Ukuran kemiringan sama dengan. Y2 dikurang Y1. Dibagi. X2 dikurang. Sorry. Misalnya. Kedua satu. X1. Tiga dikurang empat sama dengan min satu. Min lima dikurang nol sama dengan min lima. Maka jawabannya adalah. Min satu per min lima. Jawabannya adalah yang ini. Hanya saja. Yang ini. Ini. Pecahan yang ini. Itu. Bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya. Satu dibagi lima udah gak bisa. Tapi min dibagi min jadi apa min dibagi min? Plus. Plus. Maka jawabannya menjadi. Satu per lima aja. Jadi ini jawabannya. Nah yang ini. Karena min dibagi min sama dengan positif. Jadi plus dibagi. Plus dikali plus sama dengan plus. Plus dikali min sama dengan. Min. Min dikali plus sama dengan min. Min dikali min sama dengan. Sama dengan plus. Ini yang perlu kalian ingat. Kemungkinan lupa atau ya kalau sudah ingat. Ah bagus. Nah ini. Min dibagi min sama dengan positif. Jadi ini masih bisa disederhanakan. Sederhanakannya hanya cukup. Min sama minnya saja. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Gak ada? T hearas. Dadah. T 신. No. Tabah. Sedhanak. law. Budah. Budah. Budah.